Kenyataan hasil pembangunan pedestrian Yosudarso yang menyerupai konsep Malioboro Yogyakarta belum memenuhi ekspektasi Pemkap Ngawi. Pembangunan pedestrian yang menelan anggaran 8,6 miliar rupiah pada tahun 2020 lalu tersebut belum memberikan manfaat signifikan untuk Pemkap maupun masyarakat Ngawi. Bahkan Bupati Ngawi sendiri menilai jika terkesan singgum atau angkar. Keberadaan pedestrian Yosudarso dengan tujuan awal untuk mewadahi pedagang KG5 atau PKL dan menarik wisatawan lokal maupun luar tersebut masih jauh dari harapan. Padahal bangunan tersebut telah menelan anggaran yang cukup besar. Bupati Ngawi Onni Anwar Harsono mengaku perlu ada evaluasi dan penataan ulang di pedestrian Yosudarso termasuk untuk pemanfaatannya. Pihaknya juga tidak memungkiri ekspektasi pedestrian di jalan Yosudarso tersebut belum terpenuhi. Keinginan fungsi yang semula menjadi salah satu tempat yang menarik masyarakat untuk berkunjung ke Ngawi Kota belum sesuai dengan yang diinginkan. Bupati menilai jika pedestrian Yosudarso juga terkesan singgup alias angkar. Ini karena pengaturan vegetasi yang berada di taman pedestrian dirasa kurang pas termasuk lighting pencahayaan juga harus dievaluasi. Yang kita ingin istilahnya pedestrian di Yosudarso ini secara fungsi itu juga sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi bangun ini dengan apa namanya dengan anggaran yang luar biasa. Ya kalau manfaatnya untuk masyarakat itu kurang ya apa yang perlu diperbaikikan gitu. Kalau kita secara ini melihat ini masih kesannya singgup karena pengaturan vegetasinya kurang pas. Terus dari lighting pencahayaan dan seterusnya. Nah nanti kita lakukan di sini di pemeliharaan tidak harus mengeluarkan banyak anggaran lagi. Tinggal mulai sedikit itu nanti secara estetiknya insya Allah kan. Bupati menambahkan saat ini masyarakat yang datang ke pedestrian Jalan Yosudarso baru sekedar untuk suafoto dengan latar tugu karton yono. Harapannya proyek yang menghabiskan anggaran 8,6 miliar rupiah tahun 2020 itu nantinya dapat tersambung dengan rencana pedestrian di sekitar bangunan MPP yang berlokasi di bekas bangunan Plaza Ngawi. Itu Wahyu, JTV Ngawi.